berikut cara setting TP-Link TL-WR840N untuk hotspot mikrotik yang pertama kita sambungkan dulu dengan akses point atau wireless router yang akan kita gunakan sebagai akses point hotspot mikrotik lalu kita sambungkan ke routernya ini ya TP-Link ini kita sambungkan menggunakan kata sandi yang ada di belakang perangkat router tersebut nah ini dia 14426537 saya masukkan ke dalam ininya passwordnya oke saya masukkan dulu setelah terhubung lalu kita masuk ke IP default bawaannya yaitu 192.168.0.1 lalu di-enter setelah itu kita create login password kita menulis password untuk masuk ke dalam default settingan default bawaannya ya nah ini saya sudah masuk ke dalam settingannya oke setelah itu langsung ke menu quick setup untuk hotspot akses point next setelah itu kita masukkan nama Wifi nama Wifi nama Wifi yang kita inginkan apa kita tulis disini ya nah setelah itu hotspot misalkan ya setelah itu kita pilih disable nggak usah kita kunci biarkan saja biar ini nanti langsung masuk ke mikrotiknya nah kita pilih yang 20mhz lalu kita next lalu kita pilih type IP nya nih ini sesuai saya bikin static disini mengikuti terus dihasil IP servernya kita disable lalu kita next ya oke setelah itu kita klik finish nunggu reboot sampai 100% setelah 100% nanti kita coba untuk menyambungkan ke hotspot mikrotik oke setelah tersama sekarang kita pilih yang tadi kita buat tuh hotspot hotspot nah yang ini kita sambung kalau menyambungkan oke langsung eh username yang kita buat di server ya ini nah ini sudah login nih seperti ini nih untuk hotspot voucheran mikrotik silahkan dicoba semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati